Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio mengatakan bahwa pergerakan aliran modal asing portfolio ke SBN atau surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah baik di pasar perdana atau pasar sekunder pada minggu pertama bulan Mei 2020 tercatat inflow sebesar 1,17 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Peri dalam update perekonomian terkini yang ditayangkan di kanal Youtube BI pada tanggal 6 Mei 2020. Minggu ketiga berapa terjadi outflow minus 2,41 minus 2,41 minggu keempat terjadi inflow lagi ya. Minggu pertama inflow, minggu kedua outflow, minggu ketiga outflow, minggu keempat inflow 0,1 triliun, 0,1 triliun. Minggu keempat terjadi inflow lagi 2,42 triliun, 2,42 triliun. Minggu ke 1 Mei sampai dengan tanggal 5 itu adalah 1,17 triliun. 1,17 triliun. Padahal kalau di bulan Maret, di bulan Maret ya, di bulan Maret itu, di bulan Maret itu terjadi outflow 1,21,26 triliun. 1,21,26 triliun karena pada waktu itu terjadi kepanikan di pasar keuangan global. Seperti itu. Tapi Alhamdulillah di April mulai terjadi inflow, memang juga ada outflow. Sehingga kalau secara keseluruhan di bulan April itu, outflow-nya atau keluarnya itu jauh lebih kecil, yaitu 2,14 ya. 2,14 itu ada 3 minggu yang inflow, ada 2 minggu yang outflow. Itu ya, jadi trend-nya ini ya, kita lihat trend nih, lihat trend-nya itu lama-lama ya, outflow-nya itu sekecil, inflow-nya semakin besar. Itu seperti itu. Itu juga yang tempoh hari saya sampaikan. Kalau kita lihat data historis ya, data historis dari tahun 2011 sampai 2019, ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Berapa besar periode outflow, berapa besar periode inflow. Itu saya ulang-ulang lagi nih, saya ulang-ulang lagi lah. Itu supaya kita melihat ya, data-data ini sebagai referensi ya, referensi ya. Nah, kalau kita lihat data dari 2011 sampai 2019, itu terjadi periode outflow atau keluarnya asing di SPN ya, itu 4 bulan ya, 4 bulan. Maksimum itu 4 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada 4 bulan, tapi maksimum 4 bulan. Berapa besar rata-rata outflow-nya ya, per bulan ya, rata-rata outflow. 29,2 triliun, 29,2 triliun itu periode outflow, 4 bulan. Nah, apa yang terjadi selama 2011-2019? Setelah periode outflow ya, setelah periode outflow ini, akan selalu diikuti periode inflow, maksudnya asing ke SPN, dalam periode yang lebih lama dengan jumlah yang lebih besar. Periode yang lebih lama, jumlah yang lebih besar. Kalau data 2011 sampai 2019, itu ya, setelah outflow yang tadi saya sampaikan, 4 bulan dengan jumlah rata-rata per bulan 29,2, diikuti dengan 21 bulan periode inflow. 21 bulan periode inflow, jumlahnya rata-ratanya per bulannya 229,2 triliun. 229,2 triliun ya. Ini, ini, ini kenapa? Itu, itu mendasari juga ya. Apalagi di COVID ini, tentu saja kalau lihat dari apa yang disampaikan Satgas, ya, puncaknya kan di bulan April, Mei, mungkin sebagian pertengahan Juni ya. Seperti itu ya. Nah, pertengahan Juni ya, yang kedua, dan Juli mulai ada suatu perbaikan, dan insya Allah ya, dengan ikhtiar kita dan doa kita, insya Allah itu akan berakhir Mei. Jadi kalau periode-periode itu ya. Ya, tapi inflownya SBN sekarang kan sudah mulai kelihatan nih, ya. Di bulan April kan sudah mulai kelihatan. Insya Allah di bulan Mei juga akan lebih kelihatan. Di bulan Juni akan lebih kelihatan lagi. Itu periode-periode itu yang, 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 yang mendasari kenapa kami yakin ya, SBN itu akan masuk, inflow itu akan masuk, akan mendukung pembiayaannya pemerintah untuk, apa, menangani COVID-19 dan juga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Itu ya, itu yang saya sampaikan.